selamat siang sahabat semua apa kabarnya kabar baik ya kita semua kami sekarang berada di hila misa indah rumah kami yang belum diapapai biasalah guys udah cukup lama nggak sempat ke sini jadi mumpung ada waktu luang si Mami istri saya juga pas lagi libur hari ini Oh iya Pak jadi kita menyempatkan diri sebentar ke sini ya sekedar melepas kangen walaupun nggak walaupun nggak apa-apa lain ini sekali lagi bagian luar rumah kami ini eksteriornya ada ditanami ada sedikit area taman yang ditanami beberapa tumbuhan sekedar supaya enggak terlalu apa enggak terlalu panas ya guys memberi kesejukan Hai ayah yang memang sekali lagi yang bikin enak itu rasanya di depan ini ada lahan kosong Hai taman jadi sewaktu-waktu kapan saja kita bisa bersantai seperti di sana ada dua orang warga Hai warga disini sekedar minum kopi teh mungkin ya bersantai dan setidaknya ada area tanaman yang bisa ditumbuhi di beberapa area terbuka tersebut ya ini ya guys saya perlihatkan bagi sahabat semua Oh ada tiga orang disana ternyata nah jadi ya kalau tinggal disini rasanya memang enak ya kalau ada tamu gitu bisa parkir dengan leluasa mungkin bisa 12345 ya lima ya dalam satu arah ini di sisi sana juga bisa Hai ya ini bagian luarnya jadi rumah kami ini ya kita beli rumah lama lah ya dan lama tidak ditempati pemiliknya sehingga terkesan memang terulang terulang apa tarulang mesin Indonesia ya tarulang ya apa terbengkalai ya ya something like that lah ini ada pohon mangga ya Pak Hai sekarang cuaca agak trik di sini ya di sini sih Bapak yang Pak Hans yang tinggal di sini segera runtuh ya biar rumahnya nggak nggak tarulang itu tidak bisa ini sebetulnya lumayan luas ini apa eh tanahnya luas tanahnya maksud saya hai 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 ya ini Hai si ibu yang lagi Hai bersantai Hai di bagian tengah rumah ini jadi si Pak Hans sudah berumur sekitar 70 tahun tinggal di sini kadang dia di kunjungi Hai sanak saudaranya kerabatnya Hai ya mungkin Hai sekedar untuk tinggal ya bolehlah ya sini ya kalau melihat kondisi rumah ini saat ini memang kalau untuk di tinggal Hai untuk rumah tinggal maksudnya kami ya memang harus di rombak total ini ya guys ini bagian belakangnya ada ada avilun kecilnya sebetulnya disini santai Hai kalau mau dijadikan taman juga bisa di sini untuk main keyboard kali enak ya Marende Marende gitu guys Hai santai santai ya jadi tembok ini berbatasan langsung dengan kompleks apa perumahan perkampungan di sebelah sana ini tembok batas perumahan Nusa Indah ini ini persisnya berada di blok Z ya ini ada ditanami beberapa tumbuhan memanfaatkan taman yang terbuka di sini ya mungkin ini rumah apa eh desain awal ya seperti ini ya apa rumah ini terdiri dari 2 2 unit depan belakang atau bagaimana saya juga kurang tahu ya kan tapi ya beginilah keadaan ini kamar mandi di dapurnya eh dapur di sini ya ini dapur dapur apa namanya ini dapur tambahan lah ya bisa untuk tempat peramatan di sini dapur masak ini ruang tengah ruang keluarga kah ya ini juga ada ruang kecil-kecil kamar kecil-kecil sementara di depan sini juga ada kamar mandinya dan di sini ada kamar penyusuan ya eh kami di sini sudah 30 menit lebih lah ya bersantai sekedar menyapa Pak Hans yang tinggal di rumah ini di sini di sini di sini di sini di sini di sini oke sahabat semua demikian aja dulu dari kami ya kami juga enggak lama di sini karena menyesuaikan waktu untuk menjemput anak kami si Matthew pulang sekolah pukul 14 jadi supaya nanti kira-kira pulang dari sini kami persis waktunya menjemput si Matthew pulang dari sekolah di SMP Marsudiri ini di Jalan Dewis Artikel oke guys sehat semuanya ya God bless you bye